Selapak kupas dan parut, komoditas bernilai tinggi. Indonesia adalah negara tropis dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat membanggakan. Di antara sumber daya alam itu, agrikultur menjadi salah satu sektor unggulan yang sangat bermanfaat untuk negara kita. Hasil alam dan pertanian Indonesia bukan saja bisa memeguhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga sudah sejak lama menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara. Salah satu komoditas pertanian yang menjadi unggulan ekspor tersebut adalah kelapa. Tanaman kelapa atau kokos nusiveralim merupakan salah satu komoditas penting yang mempunyai light ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia. Tanaman ini juga merupakan komoditas yang strategis dalam perekonomian Indonesia karena perannya yang sangat besar, baik sebagai sumber pendapatan dari ekspor maupun sumber bahan baku industri. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Indonesia adalah negara dengan produksi kelapa terbesar di seluruh dunia pada tahun 2020, yaitu mencapai 16,8 juta ton dalam setahun. Jumlah ini mencapai 31,2 persen dari total area kelapa dunia, yaitu sekitar 12 juta hektare. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, kelapa asa Indonesia juga sudah diekspor ke berbagai negara. Salah satu jenis produk kelapa Indonesia yang menjadi periwadona dan banyak dicari di pasar ekspor adalah kelapa kupas dan kelapa parut, baik basah maupun kering. Daerah yang banyak mengekspor kelapa kupas di antaranya adalah Kalimantan Barat dan Sumatera Sultan. Produk kelapa ini sudah menembus banyak negara dengan yang terbesar adalah Vietnam, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan India. Spesifikasi produk kelapa kupas ekspor Secara umum, persyaratan ekspor kelapa kupas dari Indonesia yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, antara lain sebagai berikut. 1. Bebas dari organisme pengangkut tumbuhan atau OPT, sisa-siswa tanaman dan hewan, tanah, dan kontaminan lainnya. 2. Dilengkapi dengan import permit dari otoritas kompeten di negara tujuan ekspor, jika dipersyaratkan. 3. Dilengkapi dengan pita sanitary sertifikat. 4. Buah kelapa harus dikepas dengan seminimal mungkin menyisakan serabut pada tempurung dan bebas tunas. 5. Diberikan perlakuan fumigasi atau perlakuan karantina lainnya, jika dipersyaratkan atau apabila hasil pemeriksaan ditemukan serangga hidup. 6. Dilengkapi dengan sertifikat perlakuan, jika dipersyaratkan. 7. Dikemas menggunakan kemasan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan negara tujuan. Sama seperti produk agrikultur lainnya, dokumen persyaratan ekspor produk kelapa ini terdiri dari komersial invoice dan banking list, pemberitahuan ekspor barang, bill of lading atau airway bill, polis asuransi, dan shipping instruction. Ekspor ini juga membutuhkan dokumen berdukung di antaranya surat keterangan asal, certificate of analysis, fitosanitary, dan sertifikat fumigasi. Cara ekspor produk kelapa ke luar negeri. Bagi petani atau pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk ekspor kelapa kupas, kelapa parut, dan produk kelapa lainnya, saat ini sudah banyak jasa freight forwarder yang bisa menangani semua proses ekspor sampai selesai. Pilihan menggunakan jasa ekspor adalah alternatif paling mudah karena calon eksportir tidak perlu repot-repot mengikuti prosedur pengiriman barang seperti perizinan, pengurusan dokumen, dan pengakutan. Pasalnya, semua kebutuhan ekspor tersebut sudah ditangani sampai beres oleh jasa freight forwarder. Punya rencana ekspor kelapa atau komoditas lainnya, yuk hubungi Mr. Eksporter sekarang juga. Kunjungi website resmi Mr. Eksporter di www.mistereksporter.com Mr. Eksporter, jasa ekspor terpercaya.